Kualitas es kepulauan Pongo belum memenuhi standar kebutuhan es nelayan Pongo. Hal ini membuat kebanyakan nelayan harus memesan es dari seberang pulau, seperti Sadai, Tobuali, hingga Belitung. Padahal pulau Pongo telah dilengkapi dengan satu pabrik es yang mampu menyuplai sedikitnya, 3,5 ton es setiap harinya. Menurut pengelola pabrik es Pongo Jerry, salah satu alasan nelayan lebih memilih es dari Sadai atau Belitung adalah daya tahan es yang mampu bertahan hingga 6 hari, sedangkan es yang diproduksi di pabrik es Pongo hanya bertahan selama 2 hari saja. Tidak hanya itu, selisih harga yang tidak terlalu signifikan membuat nelayan juga lebih memilih memesan es dari luar dibanding dari pabrik es Pongo. Saat ini per kilogram es dari luar pulau dijual dengan harga 25 ribu rupiah, sedangkan di Pongo sebesar 27 ribu rupiah. Meski lebih murah, harga ini belum termasuk dengan biaya pengiriman yang harus ditanggung oleh nelayan. Namun tetap saja, kebanyakan nelayan lebih memilih es dari luar pulau. Karena apa ya bang? Es ini kurang tahan atau kualitasnya kurang. Gimana? Baru produksi kayak gini kan, mesinnya sudah dipesan esnya dan belum pemalam. Coba kalau kita ada mesin anusaku lagi penampungan kayak gini, mungkin es yang pemalam itu kita kasih ke orang. Jadi es kualitas-kualitas kita sudah ada gitu. Ini baru aja produksi, sudah dipesan sama orang, sudah diambil kan. Jerry menambahkan, dengan keberadaan sedikitnya dua gudang pendingin, bukan tidak mungkin es dari pabrik es Pongo akan lebih tahan lama.